Anda pemilik anabul alias anak bulu, sudahkah satwa kesayangan Anda di vaksin rabies? Mengantisipasi virus rabies yang membahayakan 100 pemilik anabul akhir pekan lalu, memanfaatkan program vaksin rabies gratis di Surabaya. Bahaya rabies atau penyakit anjing gila selalu mengintai. Seperti di kota Surabaya, meski dinyatakan bebas rabies sejak tahun 1997, penjagaan virus mematikan yang ditularkan lewat hewan anjing, kucing, dan monyet ini terus dilakukan. Seperti pada Sabtu 7 Oktober, selain sebagai puncak peringatan hari rabies Junia yang jatuh pada 28 September lalu, pemberian vaksin rabies gratis ini sebagai upaya tindakan penjagaan agar tidak terjadi penularan rabies. Pemberian vaksin rabies gratis ini sasarannya adalah hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan monyet. Mengingat, virus rabies ini bisa menular melalui air liur, gigitan, dan cakaran pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Dan terbarah jika terkena rabies bisa berujung kepada kematian. Bahayanya rabies itu bisa menular ke manusia. Kalau digigit, bisa berbahaya bagi kesehatan manusia, bisa menyebabkan kematian. Jadi, imbuan kami kepada pemilik hewan, hewan itu diperiksakan ke dokter secara rutin, minimal 30 kali untuk meriksa kesehatannya. Terus, divaksin rabies juga setahun sekali. Ada 100 hewan yang sudah didaftarkan untuk diberikan vaksin rabies ini. Sejak pagi, para pemilik anjing dan kucing membawa hewan kesayangannya. Begitu tiba, anak bulu alias anak bulu ini langsung didata oleh dokter hewan yang bertugas. Pendataan ini termasuk pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa hewan sehat dan siap untuk divaksin. Selanjutnya, hewan yang sudah dinyatakan sehat akan masuk ke dalam ruang tindakan untuk diberikan suntikan vaksin rabies. Salah satunya adalah momon, monyet lokal berusia 4 bulan ini diantar sang pemilik Samsul Arifin. Monyet kecil ini menurut ketika diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, namalia mungel ini langsung disuntik vaksin rabies. Untuk antisipasi saja untuk pencegahan biar ini apa, rabies untuk pencegahan biar aman lah. Soalnya ini kan juga teman-teman gunakan, kadang-kadang dilepas, jadi perlulah itu pencegahan dengan vaksinasi rabies ini lebih aman. Bisa kita tahu kalau misal penyakit rabies itu kan penyakit yang mematikan untuk hewan dan juga manusia. Sebagai pemilik, saya juga antisipasi buat ini, buat pencegahan. Karena di rumah saya kan juga nggak hanya saya saja, tapi kan banyak keluarga. Takutnya kalau misal kena itu malah, akibatnya itu fatal banget gitu sih. Setelah divaksin, pemilik akan mendapatkan kartu tanda hewan peliharaan sehat dan telah divaksin rabies. Dalam kegiatan vaksin gratis rentak di seluruh Indonesia ini, ditargetkan 10.000 hewan akan divaksin untuk mengurangi rezeki penularan dan ancaman rabies di seluruh Indonesia. Vaksin rabies ini mempunyai dua kegunaan utama. Seperti ini, si momon, tampaknya lucu dan mengemaskan, ya mon. Tapi sebenarnya dia adalah hewan liar dan dia berbahaya bagi nyawa terutama jika dia terkena rabies dan mengancam nyawa kita. Jadi vaksin ini adalah yang pertama untuk mengamankan momon dan kawan-kawannya anjing kucing supaya sehat dan juga untuk melindungi kita dari penyakit rabies. Kancar Ucaksono, Andras Ucaksono, Surabaya, Jawa Timur. Ya mon, mon.